Pemirsa DPD Nasdem Kota Tegal memberikan bantuan pangan dan obat-obatan serta vitamin untuk tukang gali kubur COVID-19. Hal ini dilakukan mengingat melonjaknya angka kematian akibat COVID-19 di Kota Tegal. Kota Tegal saat ini menerapkan aturan PPKM level 4 usai angka kematian akibat COVID-19 melonjak Untuk menjaga stamina dan kesehatan para penggali kubur yang menguburkan jenazah pasien COVID-19, DPD Nasdem Kota Tegal memberikan bantuan berupa sembako, vitamin, dan obat-obatan. Jajaran pengurus juga melakukan pemantauan kesehatan para penggali kubur. Kasus COVID-19 di Kota Tegal sendiri tercatat per 1 Maret 2022, terdapat 324 orang meninggal akibat COVID-19. Sedangkan angka terkonfirmasi positif mencapai 6,6 ribu orang. Ini adalah program dari Parten Nasdem soal kemanusiaan yang terkena COVID-19. Juga penggali dapat bantuan dari sembako dari Parten Nasdem. Selain itu juga di kampung saya di Kota Tegal.